Oke Nah kalau yang tadi kan itu kita lagi ngomongin waktu-waktu yang anda katanya sama future Kalau yang diekspresikan itu adalah waktu yang di masa lalu Ini kita punya kombinasinya seperti ini Jadi ada past progressive sama simple past Beda sama future, tadi kan saya juga udah bilang Kalau past itu masih mungkin gitu ya Past dan past itu masih mungkin Malah bisa diperjelas Kalau memang anda ingin menekankan yang ini itu sebelum yang ini Pakailah hatunya itu pakai past perfect Anyway disini ada past progressive, simple past Berarti maksudnya past progressive itu kan lagi menyatakan sebuah proses di masa lalu gitu ya Terus di tengah-tengah proses itu terjadi di masa lalu Ada event lain yang terjadi Seolah ketika anda pakai past progressive dan simple past Kalau sama-sama past progressivenya Berarti anda mau menjelaskan ada satu yang lagi taking process Sambil proses lain juga lagi proses Ada aktivitas lainnya yang juga lagi proses Hal yang sama dinyatakan dengan simple past, simple past Cuman kalau misalnya untuk simple past, simple past Anda gak menyatakan duringnya Gak menyatakan sedangnya Simply kayak misalkan simple present dan simple present Jadi kayak I water the flower and my mother plants new ones Misalnya seperti itu Dan secara general ya Tapi ini tidak bisa dipakai untuk adverbial clause ya Yang terakhir ada past perfect dan simple past Jadi ketika memang ada satu hal yang lebih mundur lagi ketimbang yang sudah di masa lalu Pakainya pakai past perfect gitu ya The train had left when we arrived at the station Yang duluan keretanya pergi atau kita sampai dulu Ya keretanya pergi duluan Kayak gitu ya Oke nah Sisa dari modul 10 ini Itu kita akan Eh salah Untuk adverbial clause of time ini Sebelum kita lanjutkan ke adverbial clause yang kedua Ini ada sedikit catatan tambahan Jadi anda bisa melakukan yang namanya Reduction of adverbial clause to modifying phrase Alias Kalau clause itu kan komponen utamanya subjek sama kereta kerja kan Nah itu bisa dihilangkan Sehingga jadinya itu gak sama adverbial clause tapi sama frase Artinya sih gak berubah Coba lihat itu ada while I was walking gitu kan Nah dihilangkan aja While walking to the office I saw a car accident Itu sudah jadi modifying phrase Itu ya Nah sebenarnya kalau dalam perubahan itu Maksudnya dijadikan bentuk frase gitu ya Itu Baya yang dilakukan adalah Menghilangkan subjek dan mengubah kata kerjanya menjadi bentuk ink Misalnya Before I came to class Jadinya jadi before coming to class Kayak gitu Terus ada After she had completed her shopping She went home Sudah selesai belanja yaudah pulang Sudah cukup jelas Nah itu ada cerita catatan ya Hanya bisa dilakukan apabila subjeknya Subjek dari adverbial clause dan subjek dari main clause itu sama Kalau enggak gak bisa Kenapa? Karena itu artinya sebenarnya kan Anda memampatkan subjeknya kan Biar subjeknya tidak terulang Sudahlah ditulis sekali saja Nah ini gak apa-apa Tapi kalau misalnya Ya yang itu tadi Subjeknya itu gak sama gitu ya Tidak bisa Anda memanfaatkan Misalnya Katakan Anda itu Enggak I came to class I had a cup of coffee Misalnya before I came to class The teacher had a cup of coffee Maka ayahnya gak bisa terhilangin Karena artinya kan bukan saya lagi yang minum kopi Bukan saya yang datang saya yang minum kopi Gitu ya Gitu maksudnya Gitu sini ada Expressing idea Of doing the same time In the modifying phrase Jadi itu ada sedikit Ini urutannya ya Jadi dari awalnya kan While I was sitting under the coconut tree I fell asleep Itu bentuk yang paling lengkap Ya kan Terus karena Oh subjeknya sama-sama I Yaudah lah Biar gak ditulis bolak-balik Dilangkan aja While sitting under the coconut tree I fell asleep Nah yang terakhir While-nya bisa langsung dilangkan Karena ini bentuk Sudahnya progresif kan ya Ya sudah langsung Sitting under the coconut tree I fell asleep Tapi ingat Ini sudah bukan lagi Kalau usah Sudah jadi frase Ya Karena gak ada subjeknya Ya itu disitu ada Mini exercise Coba ini sekarang Dikejakan bentar While itu While we were Maaf itu kurang way While we were hiking Through the forest yesterday We saw a tiger So that while the children Were playing in the park They saw a snake Coba Seperti contoh di atasnya ya Jadi Hilangkan dulu Katakanlah Subjeknya Dihilangkan dulu Ya kan Reduce Subjek Subjek Identicate-nya dulu Menjadi sebuah Modifying phrase Lalu Reduce lagi Hilangkan Ekspresi During-nya Tanpa Tanpa perlu Kata while Kayak gimana Udah gitu aja Sebentar Dikejakan sebentar Silahkan Hmm Silahkan Lanjut Lanjut Ya jadi gini Kalau subjeknya tidak sama Tidak bisa diubah menjadi Frasa keterangan Sebenarnya bukan begitu Jadi Gak bisa itu Tidak bisa direduksi Maksudnya gitu ya Frasa keterangan ini kan Sebenarnya melengkapi Ini kita tidak merubah Apa-apa sebenarnya Ini cuman Latihan mereduksi saja Selain ketika nanti Ada dua kalimat Atau mungkin ada Sebuah Keterangan gitu ya Lalu saya Minta Anda untuk Menambahkan ke dalam Kalimatnya Itu lain cerita Jadi yang saya tadi Yang tadi saya maksud Gak bisa itu Kalau waktu subjeknya Gak sama itu adalah Reduksinya Misalkan Tadi ya Ini gak terlalu bagus Coba coba Kita mundur dulu Jadi misalkan Eh kenapa ini Ya jadi Misalkan yang Ini Nah ini kan Mana dia Before I came to the class I had a cup of coffee Misalnya ketika ini Ini kan Sebelum saya datang ke kelas Saya minum kopi Misalnya kalau Sebelum saya datang ke kelas Pak guru minum kopi Kan jadinya Before I came to the class The teacher had a cup of coffee Apakah tidak bisa Bisa Cuma nanti jadinya Gak bisa dimampatkan Jadi before coming to class The teacher had a cup of coffee Karena kalau seperti itu Artinya adalah Yang minum kopi Pak guru Yang datang ke kelas Juga pak guru Mengerti? Bisa dia mengerti? Alright Nah kembali ke yang tadi Jadi jawabannya sudah betul Jadi jawabannya sudah betul ya Cuma kalau misalnya Boleh sedikit usul Ini kan Kalau disini ya Kebetulan ini cuma Satu kalimat saja Tidak tahu kalau misalnya nanti Memang rangkaiannya itu Adalah rangkaian paragraf Mungkin tidak apa-apa Anda langsung menyebutkan They atau We Cuma kalau disini kan Sebagai satu kalimat saja Alangkah baiknya ketika Anda tidak langsung pakai kalimat Salah Kata ganti Tidak langsung pakai prono Jadi Misalnya While hiking through the forest Yesterday Ya kan Itu kebetulan We-nya itu Tidak bisa diganti Sama siapa-siapa We yaudah We Tapi kalau yang bawah Itu kan ada tulisnya The children Ketika the children-nya Anda mampatkan Sebaiknya D-nya diganti dengan The children Tidak salah sih Tidak salah sih Cuma usul aja Biar lebih jelas Misalkan Anda ingin Menghilangkan gitu kan Sehingga subjeknya Masih jelas Jadi While playing in the park The children saw a snake Misalnya seperti itu Playing in the park The children saw a snake Oke Tapi Overall sudah benar Ya baik Nah Kalau misalnya tadi kita ngomongin Off time Ini sekarang yang berikutnya adalah Off place Sedikit lebih sederhana Tidak terlalu banyak variasi Itu kan Kalau tadi kan Kita ngomongin kapan Ketika Dan lain-lain Yang mana yang jadian dulu Mana yang jadian kemudian Keterangan-keterangan Yang semacam itu Kalau sekarang Karena kaitannya sama Tempat Maka Yang dilakukan adalah Seperti ini Jadi pokoknya kita tinggal Menjelaskan Dimana Kemana Dimana-mana Dimanapun Tempat apapun Kayak gitu Jadi disitu ada Where Wherever Everywhere Anywhere Anyplace Everyplace Berarti kan Anyplace Dan everyplace Tidak sama Sama seperti Everywhere Dan anywhere Tidak sama Ada yang ditanyakan Untuk yang ini Atau sudah jelas Tau ya kenapa Ada any Dan every Sudah tahu kan Lalu bedanya Where Dan wherever Apa Taukah Sudah tahu Perlu dijelaskan lagi Sebenarnya itu sudah ditulis soalnya Mas Dimana Dimana pun Saya tinggal Saudara saya Tidak akan tinggal Di tempat yang sama Misalnya seperti itu Itu adalah bedanya Where Dan wherever Oke Lalu kita punya Everywhere Anywhere Anyplace Dan everyplace Sebenarnya dari where Dan place Tidak terlalu banyak Perbedaan Yang berbeda adalah Antara every dan any Kalau every kan Di semua tempat Dia menyatakan Kolektivitas untuk Semua Satu per satu Dan semua Kalau any Itu Mengacu kepada Suatu tempat Yang tidak penting Dimanapun Jadi pokoknya satu Tapi Ya terserah aja Itu bedanya Ngerti gak? Bisa di ngerti gak? Makanya kalau misalkan Katakanlah Kalimatnya Any itu ya Saya Saya ganti We will go Everywhere You like We can go to Everyplace You suggest Kalau untuk Everywhere Sebenarnya Tidak terlalu bagus Kalau misalnya Kita bilang Everywhere Itu Ya everywhere Adalah everywhere Gak bisa everywhere You like Itu lebih cocok Everyplace You like Atau Everyplace You suggest Silahkan Yang mau buang Sambah Tapi Kalau misalnya Kita bilang Everyplace Itu berarti Nanti Setiap tempat Yang dia suka Atau Setiap tempat Yang Dia Usulin Itu dikunjungi Satu persatu Tapi kalau misalnya Kita bilang We can go to Anyplace You suggest Itu maksudnya Ya kamu mau kemana deh Ya kan Usulin satu Itu terserah kamu Maksudnya kayak gitu Jelas Jelas Baik Jadi Ini untuk Terakhir ya Untuk modul pertama ini Jadi Kalau misalnya Untuk Adverbial clause Of place Itu anda juga Bisa menghilangkan Subject dan To be Jadi mirip Kayak yang tadi Kan Maksudnya yang tadi Ya Nah Ini kan ada Dua jenis penghilangan Satunya Reduction Subject dan To be Satunya Reduction While Nah kalau ini kan Sama ya Perhatikan bahwa Yang dihilangkan adalah Setelah Kata hubungnya Ini kan kata hubungnya While I was Before Ini kan yang dihilangkan Yang itu kan Jadi sama seperti itu juga Repairs will be made Wherever Necessary Itu bisa Tapi ini cuman berlaku Untuk Wherever Oke Oh salah Maaf 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 Saya rada Saya rada Error ini Nggak 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 harus Whatever kok Coba Coba Ya Where Tidak bisa Wherever Bisa Iya Everywhere Anywhere Anyplace Ini bisa Oke Terima kasih Ini cuma pelengkap saja sebenarnya Kalau sudah kita lanjut ke yang berikutnya